Intro Ribuan anak sekolah terdiri dari SD, SMP, SMA hadir dalam kegiatan perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Bugah Nurani Indonesia dengan tema Anak Belawan Bebas Putus Sekolah Tema ini diangkat mengingat tingkat anak putus sekolah di Belawan relatif tinggi Data tahun 2018 ada sekitar 20% anak putus sekolah Anwar Situngorang, selaku program manajer Bugah Nurani Indonesia Medan Belawan berharap tidak ada lagi siswa yang putus sekolah Fasilitator pengembangan masyarakat Bugah Nurani Indonesia Nelly Lumban mengatakan Yayasan ini adalah lembaga sosial yang fokus pada pemenuhan hak anak dalam sektor pendidikan dan ekonomi Selain itu, Yayasan ini juga didampingi oleh kelompok Bank Sampah Berkah Perayaan Hari Anak Nasional 2019 Sebagaimana biasanya negara kita merayakan ini Dan kami dari Yayasan Bugah Nurani Indonesia juga ikut merayakan tahun ini Kami mengambil tema Anak Belawan Bebas Putus Sekolah Bapak-Ibu, seperti yang terakhirnya memang Ujah-ubahan Indonesia dan lembaga sosial Programnya ada dua Yaitu pendidikan dan juga sektor ekonomi Jadi untuk di pendidikan itu Fokusnya kita adalah bagaimana supaya anak belawan khususnya di Belawan 2 Angka putus sekolahnya itu berkurang Jadi kita melakukan kayak perhatian dulu Untuk kembali bagaimana mengajarkan Anak-anak yang kreatif Dan mengajar Kemudian juga ada kegiatan Tentang tampani-tampani ke sekolah Salah satunya adalah perayaan Kari-kari anak belawan Para sekolah Yang disini Yang disini Yang disini Mas dergat Yaitu namanya Kubah Nurani Indonesia Ini mereka sudah 10 tahun Berada di Kuran-Kawan 2 Kuran-Kawan-Kawan Mereka Membina Anak-anak Yang putus sekolah Agar anak putus sekolah Bisa bersekolah Mereka punya dana juga Acara ini diakhiri dengan Pelepasan balon ke udara Lomba lukis Tarian Serta foto bersama Dari Asahan Sumatera Utara Rasitrido Tri Brata TV Salam Tri Brata Serta') Serta foto bersama Serta foto bersama Men Somatera Utara Serta foto bersama Serta foto bersama Pakuаны Serta foto bersama